Pusai melakukan pertemuan dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan regulasi peraturan daerah khusus Provinsi Papua nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras beralkohol dan dirinya juga menegaskan perdasus tentang pelarangan minuman keras beralkohol tetap diberlakukan di Papua. Berdasarkan perdasus di Papua ini, penyitaan pelarangan, terus apapun, kita tetap laksanakan. Tidak ada kompromis sedikitpun namanya pemerintah Provinsi dengan putusan pengadilan ke, putusan pulka, tidak ada. Tidak ada itu. Dari mana pengadilan bisa membatalkan peraturan daerah khusus? Tidak ada aturannya itu. Tidak ada itu. Dari mana pengadilan bisa membatalkan peraturan daerah perdasus nomor 15 yang sudah ditetapkan punya legisimasi besar oleh pemerintah DPLP dengan pemerintah Provinsi. Tidak bisa dia batalkan sebarang. Tidak bisa. Tidak bisa batalkan peraturan daerah adalah mahkamah agung. Baik, kita kembali lagi dalam dialog para-para kita. Saya kembali berbincang-bincang dengan kedua narasumber saya. Saya ingin langsung, ya Pak Sidik, Pak, tadi seperti yang sudah disinggung banyak sama Pak Ruben, bahwa saya kutip sedikit pernyataan dari Pak Ruben tadi, bahwa pemerintah kota maupun kabupaten tidak berhak untuk mengatur provinsi, karena provinsi yang harus mengatur kabupaten dan kota. Nah, kita lihat kondisi sekarang untuk persoalan miras ini, untuk di wilayah kota memang banyak pihak atau para pedagang atau distributor ini yang berlindung di belakang dari perda yang punya kota ini. Dan di dalamnya banyak korban juga yang berjatuhkan akibat dari miras ini. Salah satunya laka lantas. Pasti Bapak juga menangani akan hal ini, laka lantas, KDRT, kemudian juga kriminal. Bagaimana? Selama ini Bapak melihat apakah kasusnya menurun? Apakah meningkat? Jadi, masalah tindak pidana yang biasanya ada di wilayah kota Jerepura, yang dipengaruhi oleh minuman keras. Itu memang ada, dari laka lantas mungkin yang diawali dari minuman keras. Ada dari KDRT atau penganiayaan yang diawali minuman keras. Tapi memang dari biaya kepolisian itu apa yang sudah kejadian itu, artinya mungkin terjadi laka lantas, KDRT, itu memang ada yang kita proses. Akibat dari minuman keras itu, yang kita proses adalah akibat melakukan tindak pidana itu. Jadi, macam KDRT kita proses, mungkin KDRT-nya untuk melakukan KDRT kepada, kita arahkan ke resesi umum. Laka lantas nanti ke unit laka lantas. Jadi, kita proses, jadi kita proses kalau memang ada tindak pidana yang di situ berhubungan dengan tindak pidana, ya kita proses, kalau memang kembalinya memang ada yang diawali, ada yang diawali dari minuman keras. Sesebelumnya mungkin yang artinya yang tidak ada permasalahan, tapi ada yang mungkin minum, jadi dari situ. Nanti minum itu dia langsung menjadi pidana. Baik Pak, kalau kita melihat jumlahnya dari misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu, dengan tahun yang sekarang, kasus-kasus yang diakibatkan dari minas ini. Apakah ada penurunan atau peningkatan untuk tahun ini? Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Jadi, secara opalit kita tidak bisa menyampaikan, karena itu data itu kalau lalu-lalu lintas ke lalu lintas, jadi bagian laka lantas. Sedangkan kalau penganian atau ke KDRT, itu ke resesi umum. Artinya memang yang kita proses itu perbuatannya itu. Perbuatannya itu, mungkin melakukan pemukulan, dia tidak pernah pemukulannya itu. Mungkin kalau laka lantas, ya mungkin akibatnya itu ya tidak ini. Jadi sekarang itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mengendalikan, supaya kita tidak berhubungan berarakat. Pak, kalau kita melihat dari proses hukumnya ini kan ada, kalau kita melihat miras ini ada yang ilegal, dan juga yang legal. Ini kalau proses hukumnya ini seperti apa? Apakah yang ilegal sama yang legal ini, proses hukumnya terpisah atau sama begitu? Satu proses hukumnya sama? Jadi kalau untuk operas Jephura Kota itu, ada yang kita proses masalah mendemokerasi yang ilegal, yaitu khususnya operasan atau balung. Artinya yang, karena kita proses dalam proses darah itu, karena dia tidak melalui taras-taras, jadi tidak melalui pengusian dari Balai Opom, tidak melalui, ada izin-injarnya, jadi kita prosesnya di situ. Jadi melalui legal di situ, apa? berarti yang dikategorikan yang ilegal ini yang seperti yang oposan-oposan ini ya? Jadi ada, bukan tidak semua begitu juga, karena ada yang di toko-toko itu ada izinnya, ada izinnya. Kalau memang tidak ada izinnya, ya itu ilegal juga. Oke, baik Pak. Dari semua kasus yang terjadi akibat miras ini, pendanganannya sampai sekarang seperti apa, Pak? Jadi kalau minuman karas yang ilegal, artinya yang dari oposan, memang ada yang kita sudah proses. Jadi ada yang sudah kita limbahkan ke kejaksaan, sudah ada. Ada yang masih dalam proses, ada. Jadi ada yang sudah dalam persidangan, juga ada. Yang sedangkan yang ada izinnya, kita sebagai pengawasannya, karena yang berkepenting di situ adalah perda. Emda, artinya dari Syakol PP yang mengawasnya langsung, jadi kita ikut membanding mengawasnya. Karena yang berkepentingan di situ adalah pemda. Baik, yang berkepentingan di dalamnya adalah terkait perda tadi ya, perda kota. Nah, di sini ada banyak distributor yang tadi sudah saya bilang tersembunyi di balik dari perda ini. Dan sekarang kita lihat kenyataan, salah satu contoh yang konkret, yang real setiap hari kita lihat, itu di wilayah Wayena, di mana di sana ada toko, di mana ketika jam-jam tertentu, ada anak-anak muda atau sekolah orang yang mereka menjual mirasnya di luar dari toko. Mereka langsung menawarkan di jalan-jalan. Langsung ketika ada mobil atau motor yang stok, langsung didatangi dan ditawarkan minuman. Ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, bekerjasama dengan pemerintah kota dalam hari ini untuk tetap menjalankan perda, tapi tetap dalam pengawasan yang diteratur. Jadi dari pihak pemerintah jalan-jalan sudah melakukan patroli. Jadi di wilayah yang di daerah Wayena, artinya yang itu dia menjual di luar jam. Jadi dari pihak pemerintah jalan-jalan, dari pihak polsek sudah patroli di situ. Jadi kalau melakukan apa itu kita menarik. Pak, di luar jam tapi itu ada izinnya ya Pak? Tidak ada. Kalau artinya di jalan-jalan itu biasanya tidak ada izinnya. Karena yang jelas kalau kita tangkap, tangkap, kita ambil barang buktinya, yang jelas dia tidak akan bisa menunjukkan izin. Lain dengan kalau yang di toko-toko itu, di wilayah kota itu masih ada izinnya. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu tidak ada izinnya. Karena setiap dari polres yang patroli atau dari polsek patroli dilakukan penangkapan, jadi terhadap pelaku ada barang buktinya hatinya minuman itu, dia tidak bisa menunjukkan izin. Otomatis karena ilegal. Baik, saya ingin ke Pak Ruben. Pak Ruben, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sidi tadi, tidak ada izinnya. Seperti salah satu contoh kasus yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita melihat perda dari pemerintah Provinsi Papua. Ini kan masih tetap berlaku ya Pak, perda untuk Provinsi Papua ini. Iya, jadi sekarang orang bertentangkan itu kan istilah. Ilegal dan legal. Ilegal dan legal. Kami provinsi itu tidak bicara legal dan illegal. Karena perda kami cukup tidak legal. Semua miras di Papua itu tidak di-legalkan. Ilegal. Hentikan begitu. Istilahnya hentikan. Tidak ada minum-minum. Apakah itu minuman yang beralkohol yang diproduksi melalui pabri ataupun minuman lokal. Itu sudah ada sanksinya. Sehingga kita sekarang tidak boleh berotak atik selagi manusia terjam itu mati, selagi kita berdebat di tingkat ilegal dan legal. itu kita katakan kalau saya dari Papua katakan saya sudah melarang. Sudah melarang. Demi keselamatan jiwai. Kalau kita hanya bertentangkan ilegal dan legal, selagi kesempatan itu pihak Iblis juga dia legalkan semua dengan caranya, lalu bertambah jiwa korban. Yang tanggung jawab siapa? Saya sekarang saya katakan, ya darah orang Papua saya sudah bikin perda. Saya kemarin ke study mana-mana. Saya tidak ikut bertanggung jawab atas korban jiwa. Yang bertanggung jawab sekarang eksekusi. Sekarang bagaimana wali kota bupati di seluruh 29 kota kabupaten. Kemudian juga Satpol PP sebagai pelaksana perda atau pengawasan, penegakan dalam pengawasan. Kalau kepolisian itu dia sudah penegakan kriminal karena akibat minum dan baku pukul kemudian juga bikin rusak segala macam. Itu sudah kewenangan polisian. Jadi eksekutif itu selalu harus bekerjasama dalam bagaimana kita hentikan kota tidak boleh keras kepala kemudian juga harus kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Tapi kalau semua orang lihat karena kepentingan bisnis dan ekonomi maka pasti korban jiwa bertambah. Karena pelawani kota sampai hari ini dia belum berani sebagai anak Papua. Ini saya bicara sebagai anak Papua. Tidak bicara dari sudut pandangnya. Aturan dan bandangan. Aturan jelas kita sudah bicara. Kalau dia lihat itu bangsanya yang korban di tengah kepemimpinan dia Tuhan sudah kasih tongkat lalu dia tidak mampu menghentikan. Selesai. Kan begitu saja pemahamannya. Karena provinsi melalui gubernur dan depan Papua itu sudah melaksanakan tugas penyelamatan. Supaya orang itu ikuti rambu-rambu dan tidak ada orang yang berperang menjual miras di negeri ini. Sudah. Sekarang wali kota ini dia mau mengerti tidak sebagai tokoh anak yang bawa ini masuk di telur. Itu saja. Harus bertobat di situ. Pak terkait dengan legal dan ilegal tadi yang Bapak ada sebutkan. Apakah ini sudah dijadikan pembahasan? Legal dan ilegal itu banyak tentang legal dan ilegal. Ini semua jalan. yang saya bicara hari ini adalah peraturan pemerintah provinsi sudah ada nomor 15 tahun 2013 maka hentikan. soal siapa benar-siapa benar ilegal dan ilegal itu nanti kita lihat. Ini dulu. Kita sepakat dulu. Karena ini sudah berjalan. 5 tahun. Sekarang kalau orang hanya bertentangkan hanya kepentingan legal dan ilegal semua jalan. Jadi kalau orang bilang saya tanya kalau legal jadi orang hidup setelah minum dia hidup kah? Ilegal yang kasih mati orang. Legal dan ilegal itu perizinannya lengkap di tempat yang ditentukan melalui perda itu yang dibilang legal. Kalau yang ilegal itu mereka mempergunakan penjualannya di luar jam-jam yang ditentukan dan di mana tempat penjualan. Macam hotel, diskotik, di mana, di mana. Jadi kita tidak. Tapi fakta ring hari ini miras itu sedang membunuh orang Papua di atas perda yang kita sudah lakukan. siapa yang salah? Berarti untuk perda pemerintah Provinsi Papua terkait miras ini tidak ada toleransi untuk legal ataupun? Tidak ada. Faktanya ini kita tidak bisa bicara sekarang ini berdebat di tingkat istilah. Legal, ilegal. pemerintah melalui perda nomor 15 tahun 2013 itu pelarangan. Sudah titik. Tidak ada distribusi minuman ke mana-mana. Itu dulu. Siapa salah di dalam isi perda itu salah lalu seperti PT UN itu kita evaluasi di sini. Kenapa mereka PT UN kan? Itu kan berdasarkan mereka punya izin juga perda kota. masalah miras. Nah ini yang kita diskusi sekarang. Tidak ada istilah sekarang legal, ilegal. Tidak ada. Bagaimana kita sepakat dulu? Sekarang tidak ada debat-debat itu. Kelanjutannya akan seperti apa Pak? Untuk koordinasi dengan pemerintah kota supaya tidak ada lagi istilah legal. Sekarang itu sudah kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah provinsi dan kota kabupaten kota ini bicara khusus masalah ini. Terkait evaluasi kembali kemarin orang bilang sudah putusan pengadilan PT UN itu ditolak. Mereka sekarang istilah kan ditolak. Tidak ada. Ditolak. Sekarang ditolak itu bagaimana apanya? Ditolak. Tidak tahu. Distribusinya ditolak. penjualannya ditolak. Perizinannya ditolak. Ini harus disepakati memahami bersama dulu supaya kalau itu memang kita perlu perbaikan karena barang kita sudah jalan jadi pasti kita akan perbaiki sesuatu yang baik. Jadi saya pikir hal-hal itu kita tidak berdebat. Jadi sekarang kalau itu menjadi sebuah momok yang menghabiskan orang Papua di tengah kota ini atau di seluruh Papua maka kita sepakat karena tidak ada. Kalau itu perlu ada perbaikan mari kita dulu bicara mari kita ada visi kan begitu saja. Kok repot orang putar balik karena dapat uang jadi. Pak 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 orang gunung jadi macam pinang kalau orang ajak saya kan itu kan bukan satunya budaya apalagi minum jadi soal minum itu tidak bisa orang konotasikan membawa cara pandang orang yang tidak tahu tentang orang Papua lalu istilah sebuah stigma ini kan sebuah-sebuah tampilan stigma oh ini orang punya kebiasaan orang Papua itu kan biasa mabuk-mabuk dari dulu hidupnya begitu ini jadi bagi pendidikan begitu saya tidak suka kalau saya tidak minum kalau saya minum pasti saya mati karena saya sendiri bikin untuk Pak hukum karma itu tetap menyikuti saya bagaimana saya bikin tidak minum sebaliknya saya minum jadi ini sederhana firman Tuhan sudah melarang tidak boleh karena pasti hidupnya kaca hidupnya hancur itu tugasnya sudah polisi kalau sudah sesuatu itu berdampak kepada kau taruh tangan pukul atau bagaimana keluarganya hancur itu kan urusan polisi sudah pidana jadi inti juga jelas kau akan mati baik Bapak terkait tadi Bapak bilang kalau sesuatu hal yang dilakukan yang berdampak kepada murusan orang lain adalah tanggung jawab dari kepolisian dan memang itu adalah tanggung jawab dari kepolisian sekarang kita melihat dari beberapa beberapa minggu lalu atau beberapa waktu lalu itu ada kita melihat informasi di media dimana aparat TNI ya yang dikatakan informasi lah dengan salah satu distributor distributor miras ini bagaimana dari pihak kepolisian khususnya menanggapi hal ini karena kan tugas daripada pihak keamanan TNI maupun Polri adalah turut menjaga dan membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat yang kepolisian TNI itu artinya berusaha artinya mengamankan wilayah peta ini artinya mungkin dari pihak apa membuat keras hati ya apa itu jelas kita tugasnya tidak itu artinya mengamankan hati-hati dari ini tapi kalau mungkin kembali ke pihak yang kemarin itu sampai di diproses sampai kita ini kan punya hukum jadi mungkin kalau yang merasa dirugikan atau apa itu mungkin melalui jalur hukum ya kita ikuti ya jalur-jalur hukum yang jelas itu dari pihak kepolisian TNI itu kita berusaha untuk melindungi melindungi masyarakat supaya kita itu bisa jauh dari minuman keras jadi kepenuhi kita makanya kita juga sering patroli artinya untuk minuman-minuman keras yang artinya yang disampaikan Bapak tadi bilang apa yang illegal artinya supaya kita supaya di Bapak ini khususnya jadwal ini bebas dari minuman keras baik saya ingin Pak Ruben lagi Bapak terkait dengan jalur hukum yang tadi disebutkan oleh Pak Sidik bahwa ketika pihak keamanan dalam hal ini TNI maupun Polri akan mengambil satu langkah mereka tetap akan kembali melihat kepada peraturan dari pemerintah kita karena mereka tidak bisa berjalan sendiri mereka harus sesuai dengan aturan yang ada begitu Pak ya jadi kemarin POM dari TNI itu itu kan mereka sebenarnya ikut membantu pemerintah dalam menertiban peredaran miras itu sama dengan yang di PTWN kan itu sama itu kasusnya sama jadi TNI kemarin mereka disidankan di pengadilan negeri kota Jayapura itu dia melakukan sebenarnya penertiban dalam institusi miras kan mereka tempuh berapa kontennya di lahan tersebut itu sebenarnya ikut membantu dalam penekatan tetapi mereka yang merasa dirugikan mereka kan mengadu juga ke pengadilan karena seperti tadi Pak Polusi sampaikan semua orang itu kan punya merasa dirugikan hukum itu kan tidak menutup kepada satu pihak jadi silahkan saja mengadu karena semua bunyi putusan pengadilan PTWN yang sebelumnya yang digubat ke pemerintah Provinsi Papua juga sama isinya bahwa mereka berpacu kepada perda kota kemudian juga undang-undang yang di atas dari perdasi kita lalu sekarang kemarin pengadilan yang dimenangkan oleh pihak yang merasa dirugikan tergugatnya pihak TNI itu juga kan dimenangkan karena sementara lagi aturan ini ditentangkan disitu jadi keluar dan alasannya sama itu yang tadi saya bilang kalau terda ini memang ini kan sudah kasus ini juga akan menjadi bahan evaluasi dalam perbankan kita ke depan kemudian di luar itu kan ada TNI juga beberapa waktu lalu dari merauke bahwa miras ke wamena kemudian juga dalam baru wamena tiba disana ada TNI itu kan mereka distribusi tetapi yang kemarin di sidang pengadilan itu adalah mereka ikut mengamankan sebenarnya ada hal yang kita pilih disitu sehingga pihak yang merasa atau distributor yang merasa dirugikan penjual minuman keras yang merasa dirugikan dia mengadu ke pengadilan akhirnya pengadilan memenangkan pihak TNI jadi kawan itu sudah sama juga dengan tetemen yang lama yang orang sekarang ilegal itu saya pikir itu sudah menjadi praktek pelaksanaan perdasi kita seperti itu lalu kita sekarang tunduk evaluasi kalau sudah begini mari kita sehingga kita sepakat membuat sesuatu perda yang tegas yang harus ditegakkan setiap pihak Pak dari kasus ini kalau kita melihat siapa yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur saya pikir niat kita yang di provinsi itu niat kita adalah bagaimana menghentikan miras maksud saya Pak yang sesuai prosedur ini adalah dari pihak distributor dan pihak TNI yang kemarin ada sedikit berurusan sampai di PTWN ya kalau TNI itu kan ikut membantu pemerintah dalam penertiban distribusi dan penjualan miras berdasarkan aturan yang sebenarnya kan Pak Gubernur Panggan Polda kan sudah iya penandatangan fakta integritas iya pakai aturan itu berdasarkan perda nomor 5 berarti sudah sesuai dengan prosedur yang ada sekarang yang menjadi kantung itu adalah perda kota karena belum dicabut kemudian undang-undang yang lebih atas orang juga komplain ah undang-undang lebih atas masih melegalkan penjualan miras ini yang tadi saya bilang semua pihak antara eksekutif kabupaten dan provinsi ini duduk juga kalau bisa diundang kami diundang supaya kita evaluasikan pasal-pasal mana yang melegalkan miras ini lalu bagaimana kesepakatan yang lebih kuat lagi ya tahun 15 kemudian juga bagaimana mencabut perda kota tentang penjualan miras di kota ini lalu bagaimana kita sekarang komitmen bersama untuk hapus berarti distributor kemarin menang karena dasar penyelamatan dirinya dari perda kota ya Pak ya itu perda miras kota pertama perda kota karena izinnya belum dicabut dia masih menegang izin terus perda kota dan wanikota beralasan bahwa perda si provinsi itu melawan undang-undang yang lebih atas itu yang saya ikuti sehingga kalau itu supaya kita tidak bertentangkan di aturan ilegal atau legal atau kami yang benar atau mereka yang salah kita berevaluasi kalau itu terjadi fakta masalah ada dalam penegakan di tengah masyarakat dan pemerintah juga kepada para para penegakan ini kan sudah fakta-fakta jelas jadi sekarang bentuk evaluasinya seperti apa kita ya baik saya ingin ke Pak Sidik Pak kalau melihat keterangan tadi dari Pak Ruben bahwa ada dua perda ya perda kota dan perda provinsi yang dimana disitu mengatur bagaimana pendistribusian miras di Papua dan tujuan utama dari perda yang punya pemerintah provinsi yaitu untuk penyelamatan menyelamatkan jiwa manusia kira-kira dari Bapak sebagai anggota kepolisian menilai perda mana yang semestinya kita ikuti atau kita lakukan kita terapkan jadi kalau ini kan yang berlaku sekarang ini kan kita kota jadi artinya kalau dari pihak kita ini kan artinya seperti ikut mengawal saja ini yang berlaku di sini adalah rendah kalau itu dari satp pb jadi kalau selama tidak ada teranggaran tidak bidana mungkin dari kita ya tapi mungkin alat baiknya itu itu miras itu bisa dihentikan ya baik Pak Ruben kalau untuk pembuatan atau dibentuknya satu perda miras ini ini pihak dari pihak TNI atau Polri pihak yang mana juga perlu dilibatkan ya Pak ya mereka itu tetap sebagai pengawas bukan pengawas pengawas jadi dalam mengawasikan pengenegakannya tetap ada di mereka tadi yang hal-hal yang ditimpulkan karena minuman keras atau narkoba yang merugikan banyak itu tetap ada di proses karena itu sudah melanggar pidana melakukan tindakan kriminal tetapi dari sisi dari mereka tetap pada para komisi itu kan penegakannya kemudian yang mengawasi langsung itu Satpon PP Satpon PP itu setiap perda yang dibuat oleh pemerintah daerah itu penegakan pengawasannya langsung dilakukan oleh Satpon PP distribusi kemudian juga pengawasan penedaran dan lain-lain itu disitu sehingga sekarang kalau wali kota mengangkat bahwa dia punya perda itu yang benar lalu mengapaikan perdasi kita yang sudah nomor 15 tahun 2013 yang melarang itu yang tadi kesimpulan tadi saya katakan bahwa kita evaluasi evaluasi itu penting dengan kasus-kasus yang sudah terjadi pertama di pengaduan di PTWN kedua kemarin TNI ikut membantu dalam apa ini distribusi dan juga peredaran miras mereka menangkap dan mereka yang merasa dirugikan kan diadukan ke pengadilan lalu putus memenangkan yang pengguna tim sehingga ini semua kita evaluasi itu kan sudah terjadi ada dualisme peraturan yang berlaku di kota dan provinsi sehingga mari kita didukan masalah ini sama-sama untuk bagaimana tertipan supaya keselamatan diwa itu yang beda pertama tetapi kalau semua masing-masing berpendangan dan beralasan dibalik aturan yang lebih atas tanpa mempertimbangkan situasi daerah berdasarkan konsus itu yang bahaya iya dong karena semua orang berdiri di balik aturan semuanya Pak kemarin yang penandatanganan fakta integritas kan disitu semua pihak juga terlibat diantaranya TNI dan juga Polri yang menjadi pertanyaan saya ketika peraturan atau perda terkait dengan miras dibuat disusun apakah ada menerima masukan juga dari pihak TNI Polri juga untuk menyusun perda itu kita contohkan saja mungkin ada masukan dari TNI Polri terkait kasus-kasus yang ditemui di lapangan yang bisa dirumuskan oleh pemerintah untuk menjadi perda itu kalau perda itu dibahas itu tetap kita undang pembahasannya supaya ada masukan dari setiap pihak pembahasan publik jadi itu tetap mekanisme aturannya begitu pembahasan sampai kepada publikasi ada masukan dari masyarakat silahkan karena itu yang saya selalu lakukan kegiatan di BPR sehingga untuk TNI Polri itu tetap mereka pada pengawasan pengawasan secara umum sehingga kalau khusus polisi jadi sebenarnya inti bahasanya inti bahasanya adalah kalau kita semua mau itu kan perda si nomor 15 tahun 2013 sudah kita sakat lalu ada juga bertentangan dengan wali kota bertahan dengan ekonomi perda karena pendapatan daerah dan juga dia berpikir ekonomi sehingga kalau ini yang ditentangkan maka kita duduk bersama-sama duduk bersama-sama nanti semua orang juga beralasannya ya kamu bicara begini tapi satunya pasal itu injil sudah ada lagi ini kan persoalan siapa injil kita kalau dia itu jadi pernikahannya nanti dia akan mengharu berdasarkan perda pertama perda kota dia nanti tersembunyi di balik ini setiap orang yang dilupikan karena izinya belum dicabut setiap orang yang merasa dilupikan nanti dia ada tersembunyi di balik ini kalau itu kalau perdasip pabuanya pasti orang akan beralasan lagi ke atas undang-undang lagi undang-undang ini akan berkata di sini perdapatan semua yang dilupikan pihak pendual atau pemerintah sebagai pendapatan di kota itu mereka sekarang bertaruh pada undang-undang dan mereka karena mereka bilang kami berdasarkan undang-undang terus provinsi ini berdasarkan apa yang bertentangan di sini supaya semua orang harus menyati di sini dari wali kota dia sedang berada pada alasan undang-undang yang lebih atas kemudian penjual ini berada pada undang-undang atau perda kota yang memberi izin sekarang mereka menganggap mereka yang benar karena izinnya masih berlaku tidak dicara berdasarkan perdasi nomor 15 tahun 2013 baik Bapak terkait dengan perdebatan-perdebatan yang dimana setiap pihak bersembunyi dibalik alasan-alasan aturan yang ada kita ingin tahu bagaimana formula yang terbaik yang harus pemerintah provinsi buat untuk tetap menyelamatkan manusia Papua dari miras tapi kita tahan dulu kita harus break dulu Bersa jangan kemana-mana kami masih akan kembali setelah jadah berikut terima kasih